Hai 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 baik Kita hari ini masuk ke pembahasan kaedah yang ke-8. Betul ya. Kita mulai saja karena sudah jam setengah 4 sesuai jadwalnya. Jadwal saya jam 3.30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wa salatu wassalamu ala nabihi al-mustafa al-lazhi la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli al-sidqi wal wafa amma bahwa. Fa as'alullahi ta'ala an yamunna lana bi'ilnul nafi'i wal'amali salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftah lana utuhal arifin wa an yarzuqnal ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah kita bisa berjumpa lagi di hari Sabtu. Sebagai mana yang telah saya sampaikan kemarin. Materi usul fikih dan kawait fiqiyah itu saya yang mengampu melanjutkan pembahasan dari Ustaz Abduh. Dan waktu materi kita, waktu KBM kita yaitu hari Jumat untuk usul, hari Sabtu untuk kawa'id. Jamnya sama jam 15.30 sampai 16.30 WIB. WIB berarti jam 15.30 sampai jam 15.30 WIB. Waktunya sama, harinya Jumat dan Sabtu. Nah karena sekarang hari Sabtu berarti kita masuk ke materi kawa'id fiqiyah. Kawa'id fiqiyah dan kita... Apuan terputus, tadi sinyalnya hilang. Baik, langsung saja kita baca kaedah yang ke-8 ini. Ma'na al-qa'idah Anna tabi'a li ghairihi fil wujud yatba'uhu fil hukmi Fama tabata lil matbu'a tabata lahu Waliza fa'inna tabi'a la yufradu bil hukmi Wala yakunu mustaqillan Apa pengertian kaedah at-tabi'u tabi' Yaitu yang namanya tabi' Yang mengikuti Mengikuti yang lain Itu mengikuti si matbu' Fil wujud dalam keadaan Dalam ada Yatba'uhu fil hukum Ikut dengan hukumnya Jadi simpelnya gini Fama'at sabata lil matbu' sabata lahu Yang namanya tabi' Dihukumi dengan hukum matbu' Yang namanya tabi' Yang pengekor Ya silahnya ya Yang pengekor Mengikuti yang Di matbu'nya Ya diikuti matbu'nya Tabi' Hukumnya mengikuti matbu' Pengikut Hukumnya diikuti Yang mengikuti Pengikut dihukumi Sebagaimana yang diikuti Walidha fa'inna tabi' La yufradu bil hukmi Oleh karena itu Yang namanya tabi' Tidak bisa dihukumi La yufradu bil hukmi Tidak bisa dihukumi secara Personal Bersendirian Walayakunu mustaqillan Tidak bisa berdiri sendiri Tapi kalau dia Jadi kalau kita Melihat dari sisi tabi'nya saja Itu tidak boleh Tidak bisa Tapi kalau kita Lihat dia Sebuah kesatuan Dengan matbu' Maka itu boleh Ya contohnya begini Biar gampang Contohnya Ada Kerbau atau sapi Sedang bunting Ada kerbau Atau sapi Sedang bunting Apa hukum Kita Membeli Janinnya itu Apa hukum Bagi kita Membeli janin Yang ada Di perut sapi Hukumnya Tidak boleh Kalau kita Hanya ingin Membeli janinnya Kenapa Karena disana Ada ghoror Ada ketidakjelasan Ya bisa saja Janinnya ini Masih hidup Atau sudah mati Nanti pas melahirkan Bisa saja Dia laki-laki Atau perempuan Bisa saja Satu atau dua Janinnya Maka disitu Ada ghoror Dan jual beli ghoror Tidak dibolehkan Dalam islam Taib Kalau begitu Bagaimana Kalau kita Membeli sapinya Apakah boleh Kita Sekaligus Dapat janinnya Ya boleh Jadi kalau kita Membeli sapinya Maka janinnya Ikut ke sapi tadi Ke induknya Maka yang namanya Sapi tadi Adalah matbu Sedangkan Janin itu Tabi' Tidak At-tabi'u Tabi' Kalau kita Hanya membeli Janinnya saja Si tabi' Tidak boleh Tapi kalau kita Membeli sapi Yang ada Di perutnya janin Itu di Perbolehkan Begitu pula Kita mau beli Susu Yang ada Di dalam Perut kambing Tadi Ada kambing Punya air susu Dalam Dalam Kandung susunya Kantong susunya Kita mau beli Semua susu Yang ada di kantong Sapi tadi Di kantong kambing tadi Tidak boleh Karena kita Tidak tahu Berapa jumlah Liter Yang ada Susu yang ada Di Perut si kambing Tadi Itu namanya Tapi kalau kita Mau beli kambing Sekaligus yang ada Susunya Yang susunya banyak Ya boleh Karena kita Belinya kambing Bukan beli Susunya saja Nah itu At-tabi' At-tabi' Wa at-tabi' Wa at-tabi'iyyatu Qad takunu Ma'al-i'tisal A'u ba'dal-infisal Yang mana At-tabi'iyah Pengikutan Itu bisa dia It-tisal Masih bersama Si matbu' Masih menyambung Dengan si matbu' Atau setelah Terpisah Dari si matbu' Ya Jadi disini Perhatikan Ada tabi' Ada matbu' Jadi contohnya Sapi yang ada Janin Kalau beli janin Doang Tidak boleh Karena janin Itu adalah Tabi' Tapi kalau kita Beli sapinya Yaitu matbu' Yang ada janin Di perutnya Maka itu boleh Maka Yang namanya Tabi'iyah Si tabi' itu Bisa dia Masih bersatu Masih bersambung Dengan matbu' Bisa setelah Berpisah dari matbu' Jadi Bisa dia Ba'dal-infisal Atau Ma'al-i'tisal Contohnya bagaimana Disini dikatakan Qala Zarkashi Rahimahullah Zarkashi adalah Muhammad bin Abdillah bin Bahadir Zarkashi Yang wafat Tahun 794 Hijriah Salah seorang Ulama besar Madhab Syafi'i Di akhir abad Kedelapan Hijriah Dan punya kitab Yang sangat Masyur Salah satunya Adalah Al-Bahrul Muhyid Fi usul Fiqih At-taba'iyyah Dorban Ahaduhuma Ma'al-i'tisal Yang ini Ma'al-i'tisal Bil matbu' Fayel tahiku Bihi Lita'adzuli Infiradihi Anhu Kadha'katil Janin Bidha'kati Ummihi Contoh yang Tabi' Yang dia masih Bersambung Dengan matbu' Ya kayak sapi Tadi contohnya Sapi yang ada janin Janin itu Tabi' Dia masih Menyatu dengan Induknya dalam janin Dalam perut ibunya Itu namanya I'tisal Ma'al-i'tisal Atau Ketika kita Menyembeli Hewan kurban Ternyata Hewan kurban Tadi dalam perutnya Ada janin Ketika kita Menyembeli Induknya Maka ketika Janinnya keluar Maka boleh kita Makan Kita konsumsi Meskipun kita Hanya menyembeli Induknya saja Menyembeli Menyembeli Induknya Tentu kalau Keluar dalam keadaan Sudah mati Jadi ketika kita Menyembeli Induknya Dan janinnya keluar Dalam keadaan Sudah mati Itu boleh kita Konsumsi Meskipun Belum kita Sembeli Karena Sembelihan Induk Sembelihan Induknya itu Sudah termasuk Sembelihan Janinnya Maka Janin tadi Halal untuk Kita konsumsi Karena sudah Mengikut Sembelihan Induknya Itu yang Itisal Kemudian Contoh lain Itisal Ya tadi Kambing yang ada Susu dalam Kantong Susunya Nah itu kan Susunya tadi Masih bersambung Masih menyatu Dengan kambingnya Kalau yang Invisal Yang sudah Terpisah Seperti apa Kasabi Iza usira Ma'ahu Ahadun Ahada Usira Ma'ahu Ahadu Abawaihi Fa'innahu Yatiba'ahu Wa'inkana Munfasilan Anhumah Nah Disini Maksudnya Terjadi Peperangan Antara Kaum Muslimin Dan Kaum Kafir Kemudian Dimenangkan Orang Islam Dan Kita Mendapatkan Tawanan Tawanan Perang Kebetulan Tawanan Perangnya Adalah Seorang Ayah Seorang Ayah Dan Dia Punya Anak Anaknya Misalnya Belum Balik Maka Anak Tadi Dikatakan Sebagai Tabi' Bapaknya Artinya Artinya Dia Agamanya Ngikut Ayahnya Kalau Ternyata Ayahnya Itu Muslim Atau Ayahnya Itu Kafir Maka Si anak Yang Belum Balik Ini Secara Agama Diikutkan Kepada Bapaknya Begitu Pula Kalau Bapaknya Ternyata Muslim Maka Si anak Tadi Diikutkan Agama Bapaknya Itu Kalau Dia Infisal Terpisah Kan Anak Berdiri Sendiri Tidak Menyatu Sebagaimana Janin Yang Ada Dalam Perut Hewan Kurban Tadi Atau Hewan Sapi Dan Sejenisnya Lalu Apa Dalil Dari Kaedah Ini Dalilnya Firman Allah Lagi Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dhaqatul Janin Dhaqatul Ummihi Semblihan Janin Itu Ngikut Semblihan Induknya Wajuh Istidlal Nah Ini Wajuh Istidlal Yang Kemarin Kita Bahas Di Usul Fikih Yang Namanya Wajuh Istidlal Itu Bagaimana Memahami Sebuah Dalil Metode Memahami Sebuah Dalil Jadi Tidak Cukup Hanya Ada Dalil Saja Tapi Juga Butuh Wajuh Istidlal Inilah Fungsi Salah Satu Fungsi Mempelajari Usul Fikih Kemarin Nah Apa Wajuh Istidlal Sisi Pendalilan Dari Hadis Ini Kok Bisa Dijadikan Dalil Kaedah Yang Sedang Kita Bahas Annal Bahimata Hamila Iza Dukiyat Wakharja Janinu Hamayitan Fa Innahu Yahillu Akluhu Taba'an Lihilli Ummihi Nah Kalau Si Induknya Yang Tadi Disemblih Dalam Kadaan Hamil Kemudian Setelah Disemblih Keluar Janinnya Dalam Keadaan Sudah Mati Maka Janinnya Tadi Tetap Boleh Dikonsumsi Karena Semblihan Induknya Itu Sudah Mewakili Semblihan Janinnya Naam Taib Min Tatbiqatil Kaidah Min Tatbiqatil Kaidah Di antara Bagaimana Penerapan Kaidah Ini Min Tatbiqat Praktek Kaidah Ini Pertama La Yajuzu Bay'ul Majhul Istiqlalan Tidak Boleh Menjual Sesuatu Yang Sifatnya Majhul Secara Bersendirian Secara Independen Dalam Jual Belikan Ada Rukun Dan Syarat Di antara Rukun Jual Beli Adalah Barang Yang Diperjual Belikan Ada Al-Aqidan Pelaku Akad Ada Al-Ma'kud Alayhi Ada Objek Akad Ada As-Sighah Objek Akad Ini Ada Dua Ada Al-Mabi' Dan Ada Assaman Ada Barang Yang Dijual Dan Ada Alat Tukar Di antara Syarat Barang Yang Dijual Itu Harus Barang Yang Ma'lum Bukan Barang Yang Majhul Artinya Si Pembeli Tau Barang Yang Mau Dia Beli Apa Ada Jelas Di Mata Dia Kelihatan Bukan Barang Yang Majhul Kayak Membeli Janin Yang Ada Dalam Perut Itu Tidak Boleh Atau Membeli Air Susu Yang Masih Ada Dalam Kantung Susu Hewan Itu Goror Majhul Karena Tidak Tau Janin Itu Jenis Kelamin Apa Masih Hidup Atau Tidak Berapa Hewannya Berapa Isi Janin Ya Itu Kita Tidak Tau Apakah Cacat Atau Tidak Itu Tidak 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 Yang Namanya Bajuhul Tadi Boleh Diperjual Belikan Kalau Dia Sifatnya Tabi Mengikuti Seperti Janin Mengikuti Induknya Kita Beli Induknya Plus Dapat Janin Yang Ada Dalam Teruk Induknya Boleh Contoh Yang Lain Keasas Satu Juderan Pondasi Bangunan Atau Pondasi Rumah Karena Kalau Kita Beli Rumah Kan Kita Biasanya Melihat Apa Yang Tampak Di Atas Tanah Dinding Nyalah Bangunan Rumahnya Bagaimana Atap Bagaimana Kualitas Dinding Bagaimana Kan Yang Kita Lihat Itu Ketika Beli Rumah Yang Kita Lihat Itu Ketika Beli Rumah Nggak Mungkin Kita Sampai Meneliti Memeriksa Apa Pondasi Rumah Itu Apakah Pondasinya Ini Bagus Atau Nggak Jarang Hampir Nggak Ada Maka Ketika Kita Membeli Rumah Otomatis Kita Beli Pondasinya Karena Dia Mutafsil Bersambung Dengan Matbu Ini Tadi Contohnya Begitu juga menjual kambing yang lagi hamil atau menjual kambing yang di doraknya. Dorak itu tempat susu, tempat air susu di hewan. Itu namanya dorak. Menjual kambing yang ada dalam doraknya itu air susu. Maka apa hukumnya? Boleh diperjual belikan. Kenapa? Karena jijanin dan juga air susunya tadi itu posisinya tabi' mengikuti kambingnya, mengikuti hewannya tadi. Maka boleh diperjual belikan. Karena yang namanya asas, fondasi itu mengikuti bangunan. Mengikuti bangunan. Kalau hanya beli fondasi aja nggak bisa. Karena majuhul fondasinya kan di bawah, nggak kelihatan kita. Sudah tertanam kuat dalam tanah, nggak bisa. Jadi beli rumah ya kita biasanya beli rumah, beli bangunannya. Beli rumahnya dan itu sekaligus mengikut dengan fondasinya. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, praktek kaedah yang kedua. Wabai'uddar yadukhulu fihi kullun ma yattasilu bihi mimma yata'allaku bihi min adawatin wa a'radin wa ajihizatin kahrubaiyatin musbatatin fi juburanihi. Nah, beli rumah. Maka ketika beli rumah itu sudah include. Sudah include di sana apa yang ada di rumah. Kalau kita beli rumah baru misalnya ya. Kita beli rumah baru. Maka si penjual rumah itu kan bilang. Ini ada tangganya, misalnya rumahnya tingkat ya. Kemudian sekaligus sudah ada lampu, listrik, segala macam. Jendela kan gitu. Jadi itu include kan gak ada kita beli rumah. Beli rumah sendiri itu gak termasuk jendelanya, pintunya, klosetnya. Kan itu sudah include gitu. Sudah include. Dan meskipun itu tidak disebutkan dalam akad. Ketika akad jual rumah. Ya rumah. Gak disebutkan isi rumahnya gitu. Seperti toiletnya atau dapurnya. Jendelanya. Tidak, itu sudah termasuk include. Sudah termasuk include. Termasuk juga kalau ada yang jual rumah sama isi-isinya. Dia punya ranjang dalam rumah tadi. Punya meja tamu. Dia jual rumah. Akadnya jual rumah. Dan itu termasuk beberapa perabotan yang masih ada dalam rumah. Begitu pula lampu, listrik. Kan gak mungkin dipisah dengan bangunan rumah tadi. Itu sudah include. Meskipun tidak disebutkan dalam akad. Yang ketiga. Begitu pula jual beli kambing. Maka sudah include bulunya. Suf bulu. Kemudian susunya. Dan kalau dia kambingnya hamil ya termasuk janinnya. Beli kambing gemuk. Lagi hamil. Gemuk. Susunya banyak. Bulunya lebat. Yaudah kita akadnya. Akad beli kambing. Dengan begitu termasuk di dalam akad tadi include mana? Ya bulunya. Ya susunya. Ya janinnya. Meskipun tidak disebutkan dalam akad. Kita akadnya hanya jual beli kambing. Tok. Dan sisanya ini. Itu termasuk dalam akad. Termasuk dalam matbu'. Ya. Kepada syah. Wa annahu ya juzhu. Yang keempat. Annahu ya juzhu aklus susil mayyiti al-mutawallidi fit tamr. Apa itu sus? Sus itu ulat kecil. Ulat kecil yang ada di buah-buahan. Wadudul mayyit al-mutawallidu fil faqihati taba'an ida syaqqa tam yuzhu. Jadi kalau kita hukum asalnya memakan ulatnya doang. Kalau kita nemu ulat di buah atau di sayur atau dimanapun itu. Ulat yang kecil dan kondisinya sudah mati. Atau sudah asumasi hidup juga. Itu kan memakannya sendiri nggak boleh. Pertama jijik ya. Orang nggak suka. Yang kedua makan dut itu diharamkan. Karena sesuatu yang berbahaya kan nggak sehat. Makan cacing ulat kecil gitu. Tapi seandainya susah kita memilah-milahnya. Susah banget kita memisahkan ulat kecil tadi dari tubuh. Dari buah-buahan. Dari kurma misalnya. Mau makan apel misalnya. Atau mau makan kurma. Di sana ada ulat kecil nempel. Yang susah kita memisahkannya dari buah tadi. Maka apa hukum memakannya? Ya halal saja. Hukum asalnya kalau kita hanya makan ulatnya saja haram. Tapi karena dia statusnya sudah tabaan. Sudah menjadi tabi' Dan susah untuk syakka tamizuhu. Kan dikatakan di sini syakka tamizuhu. Susah untuk dipisahkan. Ya maka nggak apa-apa kita ikut makan menelannya bersama buah tadi. Yang kalima. Dalam kaedah at-tabi'ut-tabi'ah. Apa itu? Musahamah. Boleh kita musahamah. Apa itu musahamah? Kita boleh memiliki saham di sebuah perusahaan. Misalnya ada PTA. Misalnya ada PTA. PTA ini perusahaan yang bergerak dalam bidang kuliner. Masalah dalam bidang kuliner. Mereka menjual makanan khas Indonesia. Yang halal. 90% jualan mereka itu adalah makanan yang halal. Tapi ada sesekali perusahaan ini menjual sesuatu yang haram. Seperti jual daging babi misalnya. Jual daging babi atau jual komer. Demi menambahkan pemasukan. Dia berkecimpung dalam jual beli yang diharamkan. Tapi persentase halalnya dalam perusahaan tadi lebih besar. Misalnya 90% muamalah perusahaan itu dalam hal yang halal. Tapi ada sedikit barang dagangannya itu atau muamalahnya terdapat sesuatu yang haram. Maka saya misalnya ingin mempunyai saham dalam perusahaan itu boleh nggak? Saya punya saham di perusahaan itu. Yang saya tahu sebagian besar muamalahnya adalah di perkara yang halal. Tapi ada sebagian kecil muamalah dalam perusahaan tadi dalam perkara yang haram. Maka dikatakan sama syekh di sini boleh. Boleh saya memiliki saham dalam perusahaan tersebut. Karena di situ hanya sedikit lebih aghlapnya, lebih dominannya dia berkecimpung dalam muamalah yang dihalalkan. Begitu pula kita contohkan lain bagaimana hukum bermuamalah dengan orang yang mayoritas penghasilannya, mayoritas uang yang dia dapatkan itu dari kerjaan yang halal. Tapi ada sedikit yang dari kerjaan yang haram. Misalnya gini, dia seorang PNS, atau seorang dosen di sebuah kampus. Tapi dia juga punya, dia sesekali jualan rokok. Kalau kita katakan rokok itu haram. Dia sesekali jualan rokok. Dia punya pemasukan lain dari gajinya. Misalnya gajinya 5 juta sebulan. Nah dia ada penghasilan lain dari dosen, itu jualan rokok. Yang mana sebulan dari jualan rokok tadi dia bisa dapat misalnya 500 ribu. Tambah-tambahan. Maka bagaimana hukum kita bermuamalah dengan orang seperti ini dalam jual beli, atau yang semisalnya, ya diperbolehkan. Dalilnya apa ya? Ini contohnya. Kemudian kita tahu Nabi Muhammad dan para sahabat bermuamalah dengan orang Yahudi. Yang mana orang Yahudi itu tentu mereka mengamalkan praktek muamalah dengan riba. Meskipun begitu Nabi dan para sahabat tetap menjalankan muamalah dengan mereka. Berarti mafumukhalafahnya, kalau dia orangnya, mayoritas penghasilannya dari yang haram, sedangkan minoritasnya dari yang halal, presentasinya 60% haram, 40% halal. Maka bolehkah kita bermuamalah dengan orang ini? Atau dalam perusahaan tadi, 60% perusahaan tadi bergerak di bidang yang haram, 40%nya halal. Bolehkah kita memiliki saham dalam perusahaan itu? Tidak boleh. Begitu pula dengan bermuamalah dengan orang yang mayoritas pendapatannya didapatkan dari cara yang diharamkan. Wallahu'alam bisawab. Kemudian kita masuk ke kaedah yang kedua. Kaedah yang kesembilan, kesekuluh, dan yang kesebelas. Al-Shakku al-Ruksah latunatu bisyak. Kemudian habis itu nanti ada Al-Ruksah latunatu bil-ma'siyah. Lalu setelah itu Al-Kharaju bid-daman. Nah kita ambil satu lagi, kaedah Al-Qa'idah At-Tasi'ah. Kaedah yang kesembilan. Sebelum kita mulai, tadi penjelasan sebelumnya jelas ya? Apakah jelas? Saya mohon responnya. Jelas ya? Baik, barakallah. Kalau ada yang ditanyakan silahkan langsung tulis aja di kolom chat bisa. Nanti setelah selesai kita bahas, saya akan jawab insyaAllah. Baik, kaedah yang kesembilan. Ar-Ruksah latunatu bisyak. Nah ini, Ruksah itu tidak boleh dikaitkan dengan ragu-ragu. Apa itu syak kemarinnya? Sudah kita bahas ya. Kemarin baru kemarin di usul fikih ya. Namanya syak itu ragu-ragu. Ya, 50 persen, 50 persen. Dalam beragama, itu Allah memberikan kepada kita keluasan. Itu kalau levelnya gulabatuzhan, apalagi yakin. Beribadah itu jika hanya cukup sampai gulabatuzhan. Itu sudah cukup. Dalam masalah fiqiyah apalagi itu zhan semua. Gulabatuzhan. Apalagi kalau yakin. Tapi kalau bagaimana kalau syak, ragu-ragu. Ma'ana al-qaedah. Ma'ana rukhas. Rukhas itu jama' dari kata ruksah. Kita tahu sama-sama ruksah itu apa ya. Wahya, kalau secara fikih artinya Al-hukmu thabit ala khilafil asli li'udhrin. Hukum yang ditetapkan atas menyelesihi hukum asal. Itu hukum yang ditetapkan menyelesihi hukum asal li'udhrin. Karena ada uzur atau karena ada dalil. Gimana maksudnya? Hukum asalnya A, tetapi dia bisa menjadi B karena ada uzur atau karena ada dalil yang membuatnya menjadi B. Contoh. Contohnya apa? Banyak. Contohnya apa hukum berpuasa Ramadan di siang hari. Wajib. Itu hukum asal. Tetapi ketika ada dalil atau ada uzur seseorang tadi, maka dia boleh mengambil ruksah untuk berbuka, tidak puasa. Dalilnya ada kan dalam Quran? Dalam surah Al-Baqarah itu kan? Kemudian contoh lain. Solat. Hukum asal solat adalah kalau dia empat rakaat, ya empat rakaat. itmam. Tidak boleh dikosor. Kecuali ada uzur. Apa contoh uzur kosor? Safar. Maka hukum asalnya tidak ada ruksah. Tapi ketika ada uzur baru ada ruksah. Makanya dikatakan ruksah adalah hukum yang sabit yang menyelesihi hukum asal karena ada dalil. Jadi ruksah itu butuh dalil karena hukum asal ruksah adalah tidak ada. Al-aslu al-adam. Ruksah itu asalnya tidak ada. Diadakan jika ada dalil. Kalau tidak ada dalil tentang ruksah, maka hukum asalnya tetap tidak berubah. Apa itu syak? At-taradud baina amroini la maziyata li ahadihima ala al-akhor. Ini sudah kita bahas kemarin. At-taradud tidak ada yang lebih antara kemungkinan A dengan kemungkinan B itu tidak ada yang lebih kuat. Artinya sama-sama 50% tapi kalau ada yang lebih kuat kemungkinan A lebih kuat daripada kemungkinan B itu sudah masuk namanya kemungkinan A yang kuat namanya kemungkinan B yang lemah itu namanya wahm kan gitu kemarin ya Ma'nal qa'idah Annahu idha kana sababur ruksati mashkukan fihi falayajuzul iqdamu alaiha idhil aslu adamur rukhas Kalau sebab ruksah itu kita masih ragu-ragu mashkuk masih dalam keadaan ragu belum yakin apakah sudah ada ruksah atau belum maka tidak boleh kita ambil ruksah itu kenapa? karena hukum asal ruksah tidak ada al aslu adamur rukhas hukum asalnya kita tetap melakukan azimah kan lawan ruksah itu azimah ya termasuk dalam hukum wata'in ruksah azimah itu masuk dalam pembahasan hukum wata'in jadi lawannya ruksah azimah jadi kalau misalnya ya kalau misalnya kita ragu-ragu kita safar lagi safar kan dalam mata syafi'i safar itu harus farsahan atau masyir atau yaumin perjalanan dua hari atau dalam kilometer 83 kilo itu boleh jarak yang dibolehkan untuk mengkosor sholat tapi misalnya seseorang safar dan dia tidak tahu tempat safarnya ini tujuan kota yang dia ingin safar ke sana dia ragu-ragu apakah telah mencapai 83 kilo atau belum ragu dia maka begitu boleh gak dia mengkosor sholat jawabannya gak boleh kenapa karena dia tadi ragu apakah jarak safarnya ini sudah mencapai 83 kilo atau belum maka kalau begitu gak boleh mengkosor kenapa hukum asal rusah adalah adam gak boleh mengambil rusah kecuali sudah mendapatkan paling tidak ghalabatul zan dalil qa'idah istadallah al-fuqaha lihadihil qa'idah bil istishab istishab itu al-aslu al-adam atau al-aslu baro'atu zimma hukum asal seseorang itu dia tidak mendapatkan tidak dikenakan kewajiban itu hukum asalnya hukum asal seseorang itu al-aslu baro'atu zimma tidak terkena taklif itu hukum asalnya sampai ada dalil yang wajibkannya kan gitu wawajuhu dalika penjelasannya bagaimana maksudnya istishab ini penjelasannya dengan istishab itu bagaimana bahwasannya rukhsah itu kan tadi hukum yang tetap berlawanan dengan hukum asal maka tidak boleh kita berpindah dari hukum asal ke rukhsah dari azimah ke rukhsah kecuali dengan yakin atau minimal sudah wala batuzan sudah prasangkakuan biar lebih jelas ada contoh ini pembahasan tentang mengusap khuf apa hukum mengusap khuf dalam Islam disyariatkan disunnahkan baik dan itu termasuk perkara hadisnya mutawatir diantara hadis yang mutawatir adalah hadis tentang kalau orang yang mukim dia mengusap khufnya sehari semalam atau 24 jam kalau musafir dia mengusapnya adalah 72 jam atau 3 hari 3 malam kalau seorang tadi ragu-ragu misalnya dia musafir boleh kan dia mengusap khuf 3 hari tapi dia ragu apakah sudah selesai habis masa habis masa tempoh mengusapnya atau belum ragu-ragu dia apakah sudah 3 hari atau belum ragu syak maka kalau begitu saat dia beruduk tidak boleh mengusap harus dibasuh kakinya lepas khufnya dibasuh seperti biasa kenapa karena dia ragu apakah waktu saya sudah habis atau belum ragu kalau dia ragu maka tidak boleh dia merusak harus kembali ke hukum asal yaitu membasuh kedua kaki karena syarat sahnya mengusap khuf waktu tempoh bagi musafir 3 hari 3 malam bagi mukim sehari semalam kalau dia ragu-ragu apakah sudah selesai mudahnya atau belum maka dia kembali ke hukum asal basuh siapa ini sahib dokter labib ini kalau beliau menjelaskan fikih sering banget mengutip sahib atau matan zubat matan fikih syafi'i matan zubat penulisnya adalah al-alama ibn Raslan rahimahullah ta'ala kalau dia ragu-ragu apakah waktu membasuhnya sudah selesai atau belum maka wajib dia membasuh contoh yang kedua praktek kaedah yang kedua kalau orang tadi ragu-ragu dia ini sudah masuk safarnya itu sudah boleh dikosor atau belum sudah sampai 83 kilo atau belum seperti yang saya jelaskan maka wajib apakah jarak safar yang dia tempuh itu sudah diperbolehkan mengkosor atau tidak kalau ragu-ragu maka tidak boleh dia mengkosor tetap dia itmam empat rakaan atau atau dia ragu karena dia musafir mau sholat berjamaah jamaah dengan orang sendirian di masjid dia ikut jamaah dengan orang tadi dia ragu ini orang ini sholatnya orang ini mukim atau musafir dia kan musafir berhenti di sebuah masjid kemudian dia lihat ada orang lagi sholat dia mau jadi makmum dengan orang tadi nah pertanyaannya dia ragu apakah orang yang sholat ini dia musafir juga atau dia mukim nah bagaimana sikap orang yang musafir tadi yaudah dia itmam sholat empat rakaan kenapa dia ragu apakah imamnya ini musafir atau mukim karena orang yang shafar kalau dia mau sholat mengkosor sholat mau berjamaah mengkosor sholat maka syaratnya imamnya pun harus musafir ya imamnya pun harus musafir dan harus mengkosor sholat juga kalau kita musafir terus ikut imam imamnya itu mukim imamnya empat rakaat kita ikut empat rakaat gak boleh kita dua rakaat terus salam itu namanya menyelisihi imam dan sholatnya gak sah contoh yang ketiga jual beli araya itu dapat rusah dari nabi pengecualian dari jual beli muzabanah yang dilarang mengambil pendapat yang kedua yaitu di bawah lima wasak artinya boleh melakukan jual beli araya asal syaratnya ada dua yang pertama kurang dari lima wasak dan harus di takdir harus dikira-kira oleh orang yang ahlinya di anna rukhas latunatu bisyak jadi gini jual beli muzabanah itu kan haram apa itu jual beli muzabanah jual beli muzabanah itu adalah jual beli kurma basah yang masih ada kurma basah dengan kurma kering barter kurma basah dengan kurma kering kurma yang masih ada di pohon kurma basah dengan kurma kering di barter karena ini sama jenisnya dalam jual beli kalau barang jenisnya sama illahnya sama maka harus ada at-taqabud tamathul harus ada jenisnya itu volumenya sama jumlahnya sama dan harus ada setelah terima kita ingin beli rutop rutopnya 5 kilo mau kita beli dengan 5 kilo tamer gak bisa hukum asalnya gak bisa kenapa karena tamer itu sudah kering rutop 5 kilo kalau dia nanti menjadi tamer mengering maka beratnya akan turun gak 5 kilo lagi nah ini kan kalau begitu kan gak boleh karena beratnya berbeda beratnya berbeda karena rutop ini kondisinya basah 5 kilo tapi kalau dia mengering kurang dari 5 kilo sedangkan kurma udah 5 kilo nah ini gak boleh harus ada tamathul sama sama beratnya tapi disitu diruksah sama nabi diberikan keringanan sama nabi ya boleh kita mau beli kurma basah yang ada di pohon kurma ditukar dengan kurma kering dengan syarat tidak sampai 5 wasak dan yang kedua itu harus ditakar oleh ahlinya jadi memang di tanah Arap itu kalau jual beli araya itu misalnya saya mau beli kurma rutop yang ada di pohon itu ada yang pakar dia bisa ngira-ngira oh kurma yang ada di pohon ini rutop yang ada di pohon ini kira-kira 5 kilo misalnya 5 kilo dia bisa mengira-ngira sudah pakar sudah ahlinya kalau begitu gak masalah jadi hukum asalnya jual beli kurma basah dengan kurma kering atau jual beli anggur basah dengan anggur kering itu tidak diperbolehkan tidak boleh tidak diperbolehkan tapi ada ruksoh di sana dengan 2 syarat kalau kurang dari 2 kurang dari 5 wasak yang kedua itu tidak harus pakai takdir harus ada yang mengira-ngira harus ada yang mengira-ngira karena apa karena rusak itu tidak dikaitkan dengan syak dengan ragu-ragu ya baik mungkin sampai sampai sini dulu yang bisa saya sampaikan ya kita ambil 2 kaedah dulu jelas ya insyaallah ya mungkin jika ada yang mau ditanyakan terfadal jika ada yang mau ditanyakan silakan sebelum kita tutup mohon maaf suaranya putus-putus Pak coba diulangi dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam siapa ini Pak Husin ya Pak Husin oke iya Pak kalau kita pilih sapi kurban misalnya sapi kurban ini sudah harga sudah sesuai uangnya sudah kita bayar kemudian ternyata sapinya dibawa mau dijadikan hewan kurban malam hari raya itu biasa gitu menurunkan dari truk itu patah misalnya kakinya gimana ah jahit ya bagus baik Pak ya ini sudah ada di pembahasannya di kitab fikih ya dalam kitab fatul qorib ada dalam kitab kifaitul akhir juga ada jadi diantara syarat hewan kurban itu tidak boleh ada cacat diantara cacat yang tidak dibolehkan adalah al-ajfa ya kalau tidak salah al-ajfa itu pincang ya pincang nah tadi kita belinya kondisinya bagus kemudian naik ke mobil ya bawa pulang bawa pulang kemudian pas sampai rumah diturunkan ke mau diturunkan ke bawah ternyata pas diturunkan ke bawah kakinya patah misalnya nah itu kan air aib aib jangankan itu ulama kifikih mengatakan dalam kifatul akhir itu jangankan pas sudah nurunin pas kita mau nyemblih aja ketika kita mau menidurkan membaringkan si sapi tadi ketika mau disemblih dalam proses pembaringan tadi kan susah ya menidurkan sapi karena saking kuatnya sapi tadi kita tarik kuat-kuat ternyata sapinya jatuh ke tanah dan membuat kakinya patah cedera dia sudah mau nyemblih lagi mau tidurin kakinya patah saat itu dikatakan tidak sah jadikan hewan kurban sama dengan kasus tadi beli hewan kurban sehat walafiat sampai rumah nurunin dari truk kodarullah kepleset misalnya patah kakinya satu pincang dia maka sapi tadi sudah tidak diperbolehkan untuk kurban harus cari yang lain begitu pak itu yang dikatakan taqiyuddin al-hisni dalam kitab kifaitul akhiyar dan juga adil qasib al-hawazi dalam kitab satul qari nah begitu pak hussein itu panitia yang ganti yang ganti panitia karena kan kita sudah ngasih ya itu siapa apa namanya yang merusak tentu yang mengganti kan gitu yang merusak yang ganti tapi kan tadi cita aja kalau sunahnya kan kurban itu yang menyemblih adalah sohibul kurban sendiri sunahnya begitu yang mau kurban nyemblih sendiri nah kalau tadi kasusnya kita ngasih ke masjid nitipin ke masjid ya kita titipin ke masjid untuk diwakilkan penyemblian ternyata sama mereka sudari tangan mereka sapi kita patah kakinya disana ya berarti karena kita sudah niat untuk kurban nah mereka gara-gara mereka misalnya kurban kita jadi cacat ya mau mereka harus doman harus ganti harus ganti rugi gitu toib begitu pak wallahualam bisa toib ada lagi masih ada 5 menit sebelum jam setengah 5 ini yang hadir pak husin sakus Pak Rizky ya. Iya Ustadz. Pak Rizky Pak Rizky Pak Rizky Pak Rizky juga ya dimatin ya. Tidak, saya punya punya kajian sendiri kalau Pak Rizky Pak Rizky Pak Rizky Bukan saya yang ngajar. Oh, jadi yang saya kira Ustadz ngajar juga yang angkatan baru ini. Tidak, itu kayaknya Mas Roshad apa ya kalau nggak salah. Mas Roshad gitu. Oh gitu. Oh bukan Ustadz ya. Saya dapatnya dua ini. Viki sama Ustadz Viki. Cuman saya ada kajian sendiri tentang Mata Nabi Suja itu di Youtube saya juga ada. Pak Rizky ini dimana Ngi? Asalnya siap. Asalnya mana? Dari Braus Kalimantan Timur. Pak Husin juga dari Kalimantan ya? Pak Husin. Di Kalimantan dekat dekat itu dekat kondok itu juga cuma ya satu kilo aja dari kondok Bahad. Al Mubarak ya? Kondoknya Ustadz? Iya. Ini Ustadz Abdul. Ya, baik. Barat Allah. Ya, begitu. Sebelah tidak ada pertanyaan. Ustadz ngajar di Al Mubarak juga? Tidak, saya cuma ngajar online aja. Karena saya posisi Kelaten kan. Jadi, tidak mungkin. Oh, Ustadz Kelaten? Iya. Saya di Kelaten. Saya ngajar di Pondok Presenter Ibnu Abbas Kelaten. Ibnu Abbas Kelaten. Ibnu Abbas. Itu ini Pondoknya Asuhannya Dr. Muin Hafizah Rahimahullah. Dr. Muin Oh, iya, iya, iya. Tahu, tahu, tahu. Ya, baik. Ini baru sekarang saya diberikan amanah untuk ngajar di Madin Online. Kebetulan sore saya kosong ya, insya Allah bisa tetap ngajar di online. Oh, gitu. Tuh. Tuh. Ya, baik. Begitu. Jika sudah tidak ada insya Allah rekaman ini disuruh upload di drive ya. Insya Allah rekaman yang hari ini dan yang kemarin saya akan upload segera insya Allah. Yang lain biasanya nyimak rekaman ya, Pak. Nyimak rekaman. Iya, Ustadz. Nyimak rekaman biasanya. Barakallah. Baik, jika tidak ada lagi kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi Jumat depan di jam yang sama materi usul fikih. Insya Allah. Barakallahufikum. Hadanallahwa'iyyakum. Kita akhiri dengan membaca hamdallah dan doa kepada ratul maghidis. Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Ulaytafiq wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dostakpolahan Dostak